Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, Jayabaya, perjalanan menjadi sang legenda karya Ebes. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-24. Selamat mendengarkan. Salah satu dari sekian penjaga alam neraka ini adalah seekor anjing berkepala tiga yang merupakan penjaga neraka terbawah. Di lain sisi, Resi Simharaja segera merendahkan tubuhnya. Perlahan tapi pasti, wujud bekas penguasa kerajaan Siluman ala Seroban itu berubah menjadi seekor harimau putih besar dengan gigi taring besar dan mata yang menakutkan. Melihat lawannya sudah siap bertarung, anjing berkepala tiga itu langsung melompat menerkam maju ke arah harimau putih besar penjelmaan Resi Simharaja. Wud, Ha'um, Buf, Diis, Ha'ing, pertarungan sengit antara dua makhluk jadi-jadian itu berlangsung seru dan menegangkan. Keduanya mengerahkan seluruh kemampuan bertarung mereka untuk menjatuhkan lawan. Semua orang terlihat menahan nafas melihat pertarungan sengit mereka. Menurutmu, siapa yang akan keluar sebagai pemenang permadi? Bisik gendol yang berdiri di dekat permadi, murid kesayangan Sadewa. Aku tidak bisa memutuskan dengan cepat, saudara gendol. Tapi kenapa kau bertanya seperti itu? Tanya permadi segera. Hehehe, aku punya duit ini, jumlahnya ada sepuluh kepeng perak. Bagaimana kalau kita bertaruh? Aku pegang macan putih itu, gendol menyodorkan setumpuk kepeng perak ke samping permadi. Huh, siapa takut? Baiklah aku pegang anjing berkepala tiga itu, saudara gendol. Aku yakin dia pasti akan keluar sebagai pemenangnya. Ipermadi merogoh kantong bajunya dan mengeluarkan sepuluh kepeng perak dan dia tumpuk di atas kepeng perak milik gendol. Keduanya kembali menyaksikan langsung pertarungan sengit antara Resi Simharaja dan Wiku Damayekti. Usai menghindari terkaman anjing berkepala tiga yang mengincar kakinya, harimau putih besar penjelmaan Resi Simharaja membuat gerakan cepat ke arah samping lalu melompat tinggi ke udara sambil membuka mulutnya lebar-lebar. Gerak tipu ini rupanya sanggup membuat pertahanan anjing berkepala tiga itu lengah hingga harimau putih besar itu langsung menggigit salah satu tengkuk leher salah satu kepala anjing hitam besar itu dan membantingnya sekuat tenaga. Bu, haing, lolongan kesakitan terdengar dari mulut anjing berkepala tiga yang merupakan penjelmaan dari Wiku Damayekti. Melihat lawannya sudah kehilangan kekuatannya, harimau putih besar penjelmaan Resi Simharaja segera melompat handak menerkam handak menghabisi nyawa lawan. Tak ingin anjing berkepala tiga ini terbunuh oleh harimau putih besar penjelmaan Resi Simharaja, Wiku Jinaloka segera melompat tinggi ke udara sambil menghantamkan tapak tangan kanannya. Tapak arahat emas, mati kau siluman, bayangan tapak raksasa berwarna kuning terang meluruk cepat ke arah pergerakan harimau putih besar penjelmaan Resi Simharaja. Melihat itu, jaka umbaran segera menginjak tanah dengan keras. Buami, seketika itu juga, tanah retak dan menjelar cepat ke arah langkah kaki Resi Simharaja dalam wujud harimau putih besar. Satu kaki harimau putih besar itu langsung terperosok ke dalam tanah hingga tubuhnya jatuh ke samping kiri. Tepat saat yang bersamaan, hantaman tapak arahat emas melesat di atas kepala harimau putih besar itu hingga dia lolos dari serangan maut wiku jinaloka. Menikmata kuning keemasan jaka umbaran bersinar terang saat serangan yasar dari wiku jinaloka menderu kencang ke arah para murid perguruan bukit katong. Jaka umbaran segera melesat cepat ke arah serangan maut itu dan menepisnya hingga bayangan tangan raksasa berwarna kuning terang itu berbelok arah tanggul kali comal yang sedang banjir. Beeloam, tanggul kali comal langsung meledak saat hantaman ilmu kesaktian wiku jinaloka menghantamnya. Kerasnya suara ledakan terdengar jauh hingga ke kaki bukit yang jaraknya sekitar 2.000 depa jauhnya. Segera setelah itu, jaka umbaran melesat ke depan harimau putih besar yang baru saja berdiri sambil menatap tajam ke arah wiku jinaloka. Rupanya tanganmu sudah gatal hingga turut campur dalam pertarungan mereka, wiku tua. Titik, apa kau benar-benar ingin menjajal kemampuan beladiriku? Ucap jaka umbaran menahan amarah, aku bekerja untuk sang Buddha di Nirwana, anak muda. Tugasku menegakkan hukum dunia, jika ada yang menghalangi, aku tidak akan bisa memaafkannya, ucap wiku jinaloka sembari menatap kering pada si pendekar gunung lawu. Jangan membawa nama agama dalam niat busukmu mengumpulkan permata siluman, hai wiku aku tahu, dalam tenaga dalam yang kau lepaskan baru saja, ada hawa hitam dingin yang pekat. Itu bukan ilmu pencerahan dari sang Buddha, tapi hawa iblis hitam yang kau dapat setelah memurnikan permata siluman. Meskipun kau cukup rapi menutupinya, tapi itu tidak akan pernah bisa menipuku, jawab jaka umbaran yang membuat para penonton pertarungan ini terhenyak mendengarnya. Wiku jinaloka muram durja seketika lalu dari dalam tubuh muncul aura kegelapan yang sanggup membuat orang bergidik ngeri saking kelamnya. Matamu cukup tajam juga bocah, orang yang terlalu pintar biasanya tidak akan berumur panjang. Kau sudah mengetahui rahasiaku, maka kau harus mati. Aura hitam yang muncul di tubuh wiku jinaloka perlahan membesar dan membentuk sesosok bayangan hitam bertanduk dengan mata merah menyala seperti iblis yang baru datang dari neraka. Meskipun gelapnya malam tak mampu membuat pandangan mata terlihat jelas, tapi bagi mereka yang memiliki ilmu kanuragan tinggi dan tenaga dalam yang mumpuni, itu semua terlihat begitu jelas. Wiku tua, rupanya kau bersekutu dengan iblis dari neraka hanya untuk mendapatkan kekuatan yang kau miliki. Sungguh menyedihkan sekali, ucap jaka umbaran sembari mempersiapkan diri untuk bertarung habis-habisan melawan wiku jinaloka karena tahu bahwa kemampuan yang dia miliki mungkin masih belum cukup untuk mengungguli lelaki tua berkepala botak itu. Tahu apa kau soal hidupku hingga kau berani menghakimiku ha? Bocah keparat, hari ini aku akan memastikan bahwa kau akan menjadi arang di dasar neraka. Teriak wiku jinaloka sembari merentangkan kedua tangannya ke samping kiri dan kanan tubuhnya. Aura hitam di tubuh lelaki tua berjanggut panjang itu semakin lama semakin pekat. 50 tahun yang lalu, saat itu jinaloka muda yang memiliki nama asli Cudamani begitu sengsara kehidupannya. Orang tuanya dibunuh oleh para perampok yang merupakan kaki tangan salah satu pejabat tinggi kerajaan Sriwijaya di Minanga, Tamuan. Ia harus hidup terlunta-lunta hanya untuk sekedar bertahan hidup. Sampai akhirnya ia bertemu dengan wiku Mahatera dari Barus yang kemudian mengangkatnya menjadi murid. Setelah cukup ilmu beladiri yang dimiliki, Cudamani kembali ke kampung halamannya untuk menuntut balas atas kematian seluruh anggota keluarganya. Sepak terjangnya dalam memburu para pelaku pembunuhan keluarga besarnya membuatnya menjadi musuh banyak orang termasuk dari pejabat negara yang menjadi orang di balik layar atas bergeraknya kelompok-perampok pembunuh keluarga Cudamani. Karena itu, dia menjadi buruan orang suruhan sang pejabat hingga mengepungnya di tepi jurang Gunung Kerinci. Meskipun dia sangat hebat membantai ratusan nyawa pendekar di Tanah Andalas, namun banyaknya jumlah orang yang disewa sang pejabat negara itu akhirnya yang keluar sebagai pemenang. Cudamani terluka parah dan dilemparkan ke dalam jurang Gunung Kerinci. Saat keadaan sekarat itulah, setan penunggu Gunung Kerinci menawarkan bantuan untuk Cudamani agar bisa membalas dendam tanpa pikir panjang, Cudamani menerima tawaran itu dan bersekutu dengan setan Gunung Kerinci yang sejatinya adalah iblis dari neraka. Berbekal kekuatan yang luar biasa itu, Cudamani lantas memburu orang-orang yang telah mencelakainya. Sang pejabat tinggi negara yang sempat melarikan diri ke kota Sriwijaya pun akhirnya harus meregang nyawa di tangan Cudamani. Karena ini, Cudamani lantas menjadi buron pemerintah Sriwijaya. Untuk menghilangkan jejak keberadaannya, Cudamani menyamar sebagai wiku dengan nama Jinaloka hingga dia bisa melarikan diri dari kejaran para prajurit Sriwijaya. Bersama dengan seekor anjing dari neraka yang diberikan oleh sang iblis, Cudamani yang telah berganti nama menjadi wiku Jinaloka meninggalkan Sufarnabumi menuju tanah Jawa Dwipa dan memulai sepak terjangnya dalam memburu siluman untuk mendapatkan permata siluman sebagai syarat tumbal untuk melanggengkan kekuatannya. Wujud hitam bermata merah menyala seperti raksasa bertanduk itu semakin nyata terlihat. Wiku Jinaloka segera menangkupkan kedua telapak tangannya layaknya sikap seorang biksu Buddha. Sementara itu, Jaka Umbaran telah selesai merapal mantra. Bulatan cahaya kuning kemasan bergerigi tajam dari untayan huruf Sansekerta tercipta mengelilingi seluruh tubuhnya. Asyura penghancur dunia, bunuh bocah keparat itu, ucap wiku Jinaloka sembari melesat cepat ke arah Jaka Umbaran dan menghantamkan kepalan tangannya. Wujud hitam bermata merah itu segera melesat cepat mengikuti gerakan tangan wiku Jinaloka menghantam ke arah Jaka Umbaran. Sang pendekar muda memperkuat pertahanannya dengan mengerahkan ajian Bandung Bondowoso hingga cakra baswara yang keluar dari dalam tubuhnya semakin memancarkan cahaya kuning kemasan. Cakra baswara tegakkan kebenaran di atas kebatilan di muka bumi. Hiya, Jaka Umbaran segera menghantamkan kedua telapak tangannya ke arah sosok hitam bermata merah menyala itu. Cakra baswara berputar cepat dan melesat cepat memapak pergerakan makhluk hitam itu segera. Duhuar, ledakan mahadasyat terdengar saat Cakra baswara beradu dengan asyura penghancur dunia dari wiku Jinaloka. Akibat ledakan dahsyat ini tubuh wiku Jinaloka mencelat jauh ke belakang. Tubuh tuanya menghantam tanah dengan keras selalu menyusruk hingga dua tombak jauhnya dari tempat wiku tua itu jatuh. Pakaian dan tubuhnya kotor belepotan lumpur dan air kotor yang menggenang. Lelaki tua berjanggut panjang ini langsung memuntahkan darah segar. Jaka Umbaran sendiri juga tidak lebih baik. Tubuh pendekar muda ini juga terlempar jauh ke belakang dan menyusruk tanah. Beberapa bagian tubuhnya luka parut. Dia berusaha bangkit namun kakinya tak cukup kuat untuk bangkit hingga satu dengkulnya menyangga di tanah. Dia muntah darah segar. Melihat tuannya jatuh, anjing neraka langsung melompat ke arah Jaka Umbaran dengan maksud ingin menghabisi nyawa pendekar muda ini. Buas syah, harimau putih besar penjelmaan resi Simharaja pun segera melompat memapak pergerakan makhluk menyeramkan dari neraka itu sambil membuka mulutnya lebar-lebar. Dia berhasil menggigit salah satu leher anjing ini sedangkan dua kepala anjing neraka menggigit bahu kiri dan kaki kiri harimau putih besar itu. Jaka Umbaran segera menggosok cincin bermata merah di jari manisnya. Asap merah tipis keluar dari cincin pusaka itu dan sesosok makhluk tinggi besar berbulu merah muncul di hadapan Jaka Umbaran. Dia segera menghormat pada pendekar muda ini. hamba siap melaksanakan perintah ucap sosok makhluk halus yang tak lain adalah pancer sang siluman gunung lau. Bantu harimau putih itu habisi anjing berkepala tiga yang menggigitnya perintah Jaka Umbaran segera. Pancar segera menghormat sebelum dia melenting tinggi ke udara dan meluncur cepat ke arah adu kekuatan antara harimau putih besar dan anjing berkepala tiga ini dengan menyatukan dua tangannya. Sekuat tenaga pancer menghantamkan kepalan tangannya ke arah punggung anjing neraka. Bam keruraak haing anjing neraka meraung keras saat hantaman tangan pancer mematahkan tulang punggungnya. Dua gigitannya pada tubuh harimau putih besar itu langsung terlepas begitu saja. Makhluk menyeramkan ini langsung berguling sekarat. Tak berhenti sampai di situ pancer segera memuntir salah satu kepala anjing neraka. Kepala anjing itu seketika terkulai lemas pertanda bahwa puntiran pancer menghancurkan tulang lehernya. Harimau putih besar itu pun langsung memutar tubuhnya dan membanting tubuh anjing neraka sekuat tenaga. Sisa satu kepala yang masih bergerak dengan cepat diinjak oleh pancer hingga hancur berantakam anjing neraka tewas seketika. perlahan bangkainya meluruh menjadi abu hitam yang kemudian menghilang di tiup angin. Tidak, wiku jinaloka berteriak histeris melihat anjing berkepala tiga penjelmaan wiku damayakti terbunuh di tangan pancer dan resi simharaja. Ini karena sebagian jiwa siluman itu terhubung dengannya lewat ikatan darah yang dilakukan saat pertama kali mereka dipertemukan. Aku akan menghancurkan kalian semua. Hark, tubuh wiku jinaloka segera membesar hingga memperlihatkan otot yang menonjol. Perubahan wujudnya pun menjadi menyeramkan dengan sepasang tanduk pendek muncul di dahinya. Setelah itu ia melesat cepat ke arah jaka umbaran yang baru saja berdiri di tempat ia terjatuh. Namun kini di tangan kanannya sebilah keris pusaka tergenggam erat. Keris pusaka berlekuk lima itu memancarkan cahaya merah kebiruan yang menakutkan. Keris pusaka itu kakang sadewa bukankah itu adalah keris pulang geni yang legendaris itu? Ucap Surti Kanti sambil menunjuk ke arah pusaka di tangan kanan jaka umbaran. Benar sekali Surti itu adalah benda pusaka yang menjadi andalan paman guru dewa pertapa tanpa tanding. Aku pernah melihatnya sekali. Tak dinyana jika paman guru mewariskan pusaka tingkat tinggi itu kepada kakang umbaran jawab sadewa sembari tersenyum dan mengelus kumis tipisnya. Locana dan para murid perguruan bukit katong serta gendol dan dua murid pendekar pedang kuning yang menonton pertarungan ini terus menyaksikan langsung tanpa berkedip sedikitpun. Pertarungan luar biasa yang terjadi di depan mata mereka adalah tontonan yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Matilah kau bocah keparat, wiku jinaloka menghantamkan kepalan tangannya ke arah kepala sang pendekar muda. Jaka umbaran berkelit menghindari pukulan keras itu dengan sedikit menekuk lututnya hingga pukulan keras yang mengandung kekuatan luar biasa ini hanya sejengkal menyambar angin di samping kepala pendekar gunung lawu. Sekuat tenaga, Jaka umbaran menusukkan keris pulang geni di tangan kanannya ke arah perut wiku jinaloka. Pertapa pendeta agama Buddha yang tersesat ini semula meremehkan pusaka itu karena sebelumnya pusaka seperti apapun tak bisa menggores kulitnya saat sudah berubah wujud seperti ini. Namun itu adalah kesalahan paling besar yang dia lakukan seumur hidupnya. Jelip aar, wiku jinaloka menjerit keras saat bilah keris pulang geni menembus perut hingga ke pinggangnya. Saat Jaka umbaran mencabut senjata pusaka itu, lelaki tua itu langsung terhuyung-huyung mundur sambil memegangi perutnya yang bolong. Sesaat kemudian dia roboh ke tanah mengejang hebat sebelum diam untuk selamanya. Dari arah luka di perut wiku jinaloka muncul asap hitam pekat yang membentuk sesosok bayangan dengan mata merah menyala. Hai manusia, hari ini kau bisa tertawa untuk kemenanganmu, tapi lain hari aku pasti akan membalas dendam padamu. Besiaplah untuk itu. Suara seram penuh ancaman itu pun langsung menghilang bersamaan dengan semilir angin dingin yang berhembus perlahan. Jaka Umbaran langsung terduduk di tanah. Bersamaan dengan itu, dia menyimpan keris pulang geni kembali ke dalam tubuhnya. Sesaat kemudian dia roboh tak sadarkan diri, cahaya matahari menerobos selah-selah di dinding kayu rumah tua itu. Perlahan Jaka Umbaran membuka mata dan melihat bahwa matahari telah sepenggal naik di langit timur. Perlahan Jaka Umbaran beringsut dari tempat tidurnya yang beralaskan tikar daun pandan yang sudah bolong di beberapa tempat. Ini seketika menyadarkan gendol yang duduk bersila di dekatnya. Kanjeng majikan Doropendekar sudah sadar. Kanjeng majikan Doropendekar sudah sadar. Teriak gendol kegirangan, sontak saja, semua murid perguruan bukit Katong dan para pengikut Jaka Umbaran berlari masuk ke dalam rumah tua itu. Kakang Umbaran, bagaimana keadaanmu sekarang? Apa masih ada yang sakit? Tanya Sadewa segera, kalau masih sakit, katakan saja pada kami, Kakang Umbaran. Aku pasti akan menemukan cara untuk mengobatimu sambung locana sambil menelisik wajah tampan pemuda itu. Benar Kakang, aku dan kantil akan membuatkan makanan untukmu agar kau cepat sembuh. Katakan saja kau mau makan apa, imbuh niluh wuni yang disambut anggukan kepala sekar kantil di sampingnya. Kalian ini apa-apaan sih, aku baik-baik saja, tidak ada masalah sedikitpun, ujar Jaka Umbaran memotong kelakuan norak kawan-kawan. Apa yang terjadi semalam setelah aku pingsan, cepat katakan padaku. Eh itu setelah kanjeng majikan doro pendekar umbaran pingsan. Saya menggendong doro ke dalam rumah ini, pendekar pedang kilat dan pendekar pedang bayangan kemudian menyalurkan hawa murni tenaga dalam kepunggung kanjeng majikan doro pendekar, tapi doro tidak juga bangun. Nah, semalaman hamba berjaga di sini setelah yang lain beristirahat, sahut gendol sembari menepuk dadanya seolah dia yang paling berjasa. Kalau Resi Simharaja, kemana dia? Tanya jaka umbaran kemudian. Belum sempat ada yang menjawab, dari arah belakang Resi Simharaja melangkah masuk ke dalam rumah tua itu. Lelaki paruh bayah dengan pakaian serba putih selayaknya seorang pertapa itu pun segera mendekati tempat jaka umbaran berada. Hamba di sini yang mulia, jawab Resi Simharaja sembari membungkuk hormat kepada sang pendekar Gunung Lawu. Seingatku, tadi malam kau kena gigit dua kepala anjing liar itu. Bagaimana luka-lukamu, jaka umbaran menelisik ujung rambut hingga ujung kaki Resi Simharaja seolah mencari bagian tubuhnya yang terluka. Namun dia tidak menemukan apa-apa di tubuh bekas Raja Siluman alas roban ini. Sedangkan Resi Simharaja tersenyum lebar ketika mendengar pertanyaan itu. Kami bangsa Siluman Harimau memiliki kemampuan menyembuhkan luka tubuh hanya dengan menjilati luka yang ada yang mulia. Jadi gigitan anjing liar itu tidak akan bisa membuat hamba mati begitu mudah mendengar jawaban Resi Simharaja jaka umbaran menarik nafas lega. Kau jangan terus-terusan menyebutku sebagai yang mulia Resi Simharaja Orang bisa salah paham dengan mengira aku adalah seorang bangsawan Panggil saja aku umbaran atau ndoro umbaran seperti gendol kalau kau tidak keberatan Resi Simharaja mengangguk mengerti dengan apa yang dimaksud oleh pendekar muda ini Lantas bagaimana dengan mayat wiku tua itu Adi Sadewa Sudah kau urus sambung jaka umbaran kemudian aku sudah melemparkan mayat wiku sesat itu kekali comal kakang kau tak perlu merisaukannya lagi sahut locana si pedang bayangan baiklah jika semuanya sudah beres bagaimana dengan kali comal apa banjirnya sudah surut jaka umbaran menatap ke arah Sadewa sembari bangkit dari tempat duduknya permadi dan juwana sudah aku utus untuk melihat keadaan kakang mungkin sebentar lagi mereka akan kemari jawab Sadewa segera setelah kedatangan permadi dan juwana dan menerima laporan mengenai keadaan kali comal yang sudah tidak banjir lagi Sadewa selaku pimpinan rombongan itu memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan mereka segera meninggalkan tempat itu usai menyeberangi kali comal mereka terus bergerak menuju ke barat tepatnya ke arah markas perguruan golok sakti di lembah Kaligung yang merupakan tempat pertemuan para pendekar dunia persilatan sahabat pustaka dongeng nusantara demikian tadi cerita Jayabaya perjalanan menjadi sang legenda karya ebes bagaimana kelanjutan kisahnya ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya sampai jumpa